Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Marco Benzegi selalu kuat di Lemang akhir pekan ini akan digelar seri kelima MotoGP musim 2024 di GP Perancis bagi Marco Benzegi sirkuit Bugatti-Lemang menyimpan kenangan indah tahun lalu juara dunia Pico Benzegi dari Ducati dan Mavic Vinales dari Aprilia Crush pada tahap awal balapan hal ini membuka jalan bagi Raider Tim Perbatam untuk merayakan satu dari tiga kemenangan MotoGP hingga saat ini dan membuktikan dirinya sebagai lawan tangguh kelas main kejuaraan dunia pada awal musim sebenarnya saya selalu kuat di Lemang sejauh ini hal itu terjadi di semua kelas saya merayakan salah satu kemenangan terbaik saya di sana itu hanya track yang saya sangat sukai ujar Benzegi dihadapan sang guru Valentin Rusi Marco Benzegi meraih podium perdana musim ini diheres dengan finish di posisi ketiga saya tidak sabar untuk kembali ke Lemang Perancis saya sangat bersemangat setelah balapan yang bagus diheres saya menginginkan hal itu untuk seluruh tim ungkas Raider asal Rimini Italia itu rekan tim Fabio di Gianna Antonio itu bisa menjadi salah satu penantang seiring berjalannya musim kejuaraan dunia setelah kini nyetel pada GP23 nya setelah naik podium di GP Spanyol Benzegi kini menempati peringkat 9 kelas main dengan 36 poin namun dia sudah tertinggal 56 poin dari pemimpin kelas main Jorge Martin namun musim masih panjang 16 seri MotoGP atau 32 balapan masih terbentang di depan mata apapun masih bisa terjadi oleh karena itu Marco Benzegi yakin dengan performanya di MotoGP lemang Perancis 2024 ini ia bisa meraih podium di MotoGP lemang Perancis atau bisa meraih kemenangannya di MotoGP 2024 ini patut ditunggu aksi dari Marco Benzegi di MotoGP lemang Perancis 2024 sampai jumpa